Safda TV Al-Qaedah Lakhami Satu Wa Thalathun Kaedah yang ke-35 Al-Azamat Wal-Kibriya Min Khasai Surububiyyah Keagungan dan kesombongan itu bu Hanya milik Allah Itu kekhususan Allah saja Keagungan dan kesombongan Itu hanya milik siapa? Allah Makanya orang yang sombong Dia telah berbuat syirik kecil Kenapa? Karena menyaingi Allah dalam sifat Kibriya Yang berhak sombong hanya siapa? Allah Allah berfiman dalam hadis kursi Al-Kibriya Uridai Kesombongan adalah selempangku Kata Allah Iya Maka kalau ada orang yang sombong Lakiya sudah jatuh kepada syirik kecil Makanya Ibn Luqayim mengatakan apa? Al-Kibru Wal-Ujbu Wal-Riyau Wal-Riyau Akbar Minaz-Zina Wal-Riba Sombong Sombong berarti kita sedang menyaingi Allah dalam kesombongannya Makanya Makanya Rasulullah Tidak masuk surga Orang yang ada di hatinya Ada sebesar biji sawi dari kesombongan Ibu sombong misalnya dengan kekayaan Ibu Merasa Ibu kaya raya Mobilnya Lamborghini Ibu yang sesuatu lagi sombong dengan apa? Kedudukannya Karena pangkatnya jendera rupanya Bersombong dengan pangkatnya itu Hati-hati lah Ibu Ini sombong Ini berat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak layak seorang hamba itu bersombong Ibu Karena sombong sudah kita sebutkan tadi Itu khusus untuk siapa? Allah Tidak boleh untuk makhluknya Yang ngasih kekayaan kita siapa? Allah Yang ngasih kedudukan kita siapa? Ngapain disombongin? Allah ngasih kita kekayaan itu bukan supaya kita sombong Tapi supaya kita bersyukur sama Allah Allah kasih kita itu kedudukan Bukan untuk disombongkan Tapi supaya kita bersyukur kepada Allah Tapi aneh Kita semakin dikasih banyak kenikmatan Dan ketinggi kedudukan semakin sombong Ya Kayak si korun Semakin tayak Bukan semakin tawadu Malah semakin sombong Kayak fir'aun Tinggi kedudukannya di muka bumi Sebagai seorang raja Tapi ternyata malah mengaku dirinya Tuhan Na'udhu billah Semua akibat kesombongan Ibu-ibu sekalian Iya Maka hati-hati Hati-hati Dan hakikat sombong itu Kata rasulah apa? Al-kibru Batarul haqi Wa gompunnas Sombong itu menolak kebenaran Dan menganggap Premih Manusia Iya Kalau ujub apa bu? Ujub termasuk Syirik kecil masuk Karena ujub itu merasa diri kita besar Merasa Lebih punya kelebihan kita Kita lebih baik daripada siapapun Seakan-akan Kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu Dari kita sendiri Bukan pemberian dari Allah Inilah sisi kesyirikannya Syirik kecil Dan syirik kecil itu lebih berat daripada dosa Dosa besar Makanya Al-adhamah Al-adhamah itu artinya keagungan Merasa diri kita agung Besar Itu ujub Dua-duanya ibu Hanya sifat milik siapa? Allah saja Manusia gak layak Gak boleh Punya dua sifat tadi Setinggi apapun Derajat ibu di dunia Itu semua pemberian dari Allah Sang Pencipta Iya Makanya luar biasa Kalau kita melihat Ada orang kuaya raya Tapi tawadu orangnya Masya Allah Cap jempol Luar biasa Ada orang punya kedudukan tinggi General bintang kejora Iya Bintangnya Masya Allah Tapi tawadu Dia gak merasa dirinya Sombong Ini ajik Dia cap jempol Nah itulah memang Ketika-tika dikasih Dia berikan oleh Allah Kenikmatan ini Bu Aduh Jaga hati itu susah Iya Kalau dahulu Para salafus soleh Bu Berusaha untuk Untuk menghancurkan Perasaan Perasaan Merasa diri Agung Besar Pernah Umar Bintang Khattab Waktu menjadi Khalifah Ya bu Merasa dirinya Besar Maka Umar Tidak suka Perasaan ini Maka kemudian Umar Naik mimbar Dan berkata Ketahuilah oleh kalian Umar itu Hanyalah anak Seorang wanita Yang makan terigu Udah turun lagi Sampai pada Bingung Para sahabat Ngapain Umar Naik mimbar Coba ngomong gitu Ketika ditanya Kenapa kamu Seperti itu Tadi aku Ada perasaan Merasa besar Aku ingin Ya lawan Aku gak suka Perasaan itu Abu Hurairah Pernah jadi Ditunjuk Menjadi gubernur Kota Madinah Lu Abu Hurairah Merasa dirinya Besar Langsung dia pergi Cakayu Bakar Gendong Kayu Bakar Ke pasar Jualan Kayu Bakar Sampai orang Bingung Ini gubernur kita Jualan Kayu Bakar Ternyata Abu Hurairah Imin Apa Menghancurkan Sifat Keangkuhan Sementara kita Kita malah Membawa Sikap Kemana Bawa motor Gede Dum 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 Kalau di jalan Itu Yang lain Minggir Bangga Apa dia Tidak Takut Seperti yang Rasulullah Sebutkan Ada seorang Laki-laki Yang merasa Ujub Dengan Rambutnya Yang indah Ujub Dia Tiba-tiba Allah Tenggelamkan Kedalam Bumi Dan Terus Diazab Sampai Hari Kiamat Gimana Kalau misalnya Kita sedang Bawa Mobil Mewah Lalu Kita Merasa Ujub Dengan Mobil Mewah Kita Tiba-tiba Allah Tergelamkan Kedalam Bumi Mampu Tidak Allah Melakukan Itu Mudah Bagi Allah Jangan Merasa Sombong Ingat Sombong Ujub Itu Tidak Layak Bagi Seorang Manusia Manusia Itu Tidak Punya Apa-apa Kalau Bukan Allah Yang Asing Iya Kadang Kita Merasa Sombong Dengan Ilmu Kita Ilmunya Seabruk Abruk Kalau Kita Sombong Kita Ini Paling Berilmu Di Dunia Ini Lebih Buruk Lagi Sombong Dengan Ilmu Dan Amal Lebih Buruk Daripada Sombong Dengan Harta Iya Nah Ini Ibu Sekalian Baik Saya kira Cukup Semoga Yang Sampaikan Bermanfaat Yang Benar Semoga Dari Allah Yang Salah Itu Dari Kekurangan Ilmu Saya Subhanak Allah Bi Hamdik Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astagru Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sombong Sombong Dari Sombong Sombong Уvid Sombong Dari Sombong Sombong Dari Sombong Terima kasih.